Pemirsa Polomik, kepemilikan kebun binatang Bandung masih terus bergulir. Pengelola kebun binatang Bandung membantah tunggakan uang sewa sebesar 13,5 miliar rupiah dan mengklaim tanah yang dikelola saat ini bukan milik Pemkot Bandung. Dan saat ini status kepemilikan lahan masih dalam proses di pengadilan. Badan Pengelola dan Aset Daerah BKAD Kota Bandung menyebut kebun binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden menunggak sewa sebesar 13,5 miliar. Surat peringatan pertama telah dilayangkan kepada pengelola kebun binatang. Tunggakan tempat wisata yang berlokasi di jalan Taman Sari ini berlangsung sejak tahun 2007. Jika surat peringatan pertama, kedua hingga ketiga tidak ditanggapi, Pemkot Bandung akan menyegel destinasi wisata favorit di kota Bandung ini. Pihak pengelola kebun binatang Bandung mengaku telah menerima surat tagihan menunggakan sebesar 13,5 miliar rupiah. Tetapi pengelola membantah telah menunggak uang sewa. Kita tidak mau membayar kepada bukan orang yang berhak. Ini kan belum tentu lahan Pemkot, jadi lahan ini tuh sekarang lagi berperkara di pengadilan. Ayo kita tunggu keputusan pengadilan, seperti apa keputusannya. Manajemen kebun binatang belum bisa membayar tagihan tersebut dan menyebut tempat wisata yang mereka kelola ini bukan sepenuhnya milik Pemkot Bandung. Status kepemilikan atas lahan ini masih dalam proses di pengadilan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, AINews melaporkan. Jawa Barat, Billy Maulana, AINews melaporkan.